Hai Bro, kembali lagi di Chill Holiday dan kali ini saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk ngopi santai di daerah pariwisata yang ada di Kota Bangli eh, bukan Kota Bangli, di Kabupaten Bangli yaitu di Penglipuran tapi sebelumnya saya akan jemput gue Sade dulu tentunya kita naik motor ya, kali ini ya oke, sampai ketemu di Penglipuran oke, kali ini kita sudah sampai di rumahnya gue Sade dan saya tunggu dulu dia untuk datang ini adalah bar ya namanya Jumurban disini oke dia sudah datang, ayo kita ngopi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan, Chill Holiday ini selamat menikmati selamat menikmati Hai Bro, karena sekarang itu bertepatan dengan adanya Penglipuran Village Festival jadi habis ngopi kita sudah selesai ngopi kita bakalan keliling-keliling untuk melihat ada apa aja sih di festival ini oke Bro, sip ya kita gas ya dari pondok kopi kita akan menuju penglipuran pusatnya karena disitu ada pameran tanaman dalam rangka festival apa namanya ini? festival apa? apa namanya? penglipuran Village Festival penglipuran Village Festival kita masuk di penglipuran ya selamat datang di penglipuran di pertama kita disuguhkan dengan lomba ini ya lomba ya lomba ya lomba ya lomba bonsai lomba bonsai ini eksebisi 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 apa sebelasan ya mungkin lebih dari sebelasan bodoh hei cantik hei cantik ada yeay penglipuran kali ini ya rame ya pengunjungnya karena sudah aktif pariwisatanya kebetulan juga karena ada event mungkin penduduk-penduduknya juga sudah mulai rame berkeluaran mereka untuk menikmati suasana dari penglipuran elmacur bonsai ini kalau nggak dipotong kayak gini kalau nggak dipotong biar tahu kita dasar daunnya seperti apa ini bonsai kecil sekali cuman se sebesar tangan ini keren sekali ini rokok eh lebih kecil dari rokok lebih kecil dari rokok ini di luar ada koi mana ada koi mana ada koi koi ya ini di bawah pelinggihnya itu kita harus ini ini ada makhluk halus 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 malu kasar ya hahaha masak hahaha kali ini kita sama teman-teman dia media media kain oke ini dia pintu masuk sebenarnya ini larangannya spesial taruhnya di bawah pohon biasanya disini berarti ini tengah ada uangnya saput poleng ini baru ini asli atau tempelan asli kah oh ini hilang dia masih ada capung disini berarti keasrian dari penglipuran masih terjaga capung sekarang sudah langka iya gak ya kalau ada capung berarti alamnya masih bagus wah alamnya masih bagus betul banget padahal udah mau putus nih tapi nyambung lagi gitu kayak hubungan kayak hubunganmu ya ini bonsai tertiup angin karena mengamalkan cuaca saat ini dan sifatnya muda sekarang angin-anginan kena beliung yang ada putingnya penduduk sini sangat welcome jadi pengunjung disini kalau mau main-main ke dalam rumah untuk tahu bangunan-bangunan di rumah seperti apa kebudayaan atau seniman arsitektur zaman lama itu masih ada disini tidak dirubah ke modernisasi wah ini ada buahnya ada buahnya ini ini apa ini kalian tahu gak itu tadi ada buahnya dan ini buah yang lebih besar tapi gak ada daunnya buah aja keren ini buah itu buah dada ini eka dada sama-sama dada salah fokus ini lah ini lah mempersatukan kita semua ya kalau kalau mau masuk ke dalam rumah harus pakai pakai nadat begitulah aturannya oke kita masuk di penghujung dari penglipuran tepatnya pas dipuranya kita akan lihat hiasannya apa aja yang ada ini standnya ini bakalan ada pergelaran seni budaya mungkin ya kita gak tahu jam berapa dia adanya penglipuran village festival ke-8 green destinasi berbasis si HSE apa itu ya kalian tahu oke kita balik ke stand tanaman tanaman untuk kita beli tanaman segit dulu kita keantes dulu jadi penglipuran ini sebetulnya adalah destinasi wisata yang menunjukkan arsitektur kebudayaan Bali yang klasik sekali dan masih dipertahankan selain itu juga budaya dari masyarakat disini masih dipertahankan nampak ngos-ngosan pak gak pernah olahragan keras sekali ngos-ngosanmu capek hebat nih orang langsung bisa dapat cewek dia diam-diam tuh tuh langsung langsung bukus langsung bukus ya kalah kalian kalah semua tuh tuh nih kasihan eh kalian di kalah sama cacing oke kita sampai di eksponya pameran-pameran tanaman yang bisa dibeli ada juga orang jual bonsai juga ini semua tanaman bisa dibeli rata-rata tanaman tropis ini kenapa disini ya dia ikut pameran selaligus dijual mungkin jenda bolong jenda bolong ini mungkin sudah sudah sering ganti-ganti mungkin karena dia udah banyak sekali bolongnya ini pletiserium keren ini ini juga golongan pletiserium ya apa ini Thailand Thailand sia gitu Thailand sia villa apa ini villa nosia raga ada cuma mau beli ini 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 segini berapa penjualnya masih keluar ya lagi bentar disini dari ini baru namanya ada ada mau nyepik ada iya itu dia minta gratis yang ya ada 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 banyak yang ada yang ada jandanya jandanya yang ada ya tongkat kalau disini namanya tongkat kerajinan perak terima kasih terima kasih gimana bro pendapatnya bro tentang acara ini bro keren ya ada mungkin masukannya mungkin mungkin bisa lebih dari ini harusnya ya bagaimana solusinya untuk kedepannya ini mungkin tahun depan harusnya baiknya seperti apa hubungi anak muda ah gitu anak muda yang hampir-hampir tua gitu jadi sementara ini penyelenggaranya dari mana bro ini sebenarnya mungkin dari dari desanya sendiri atau desa sendiri tahu sih atau mungkin dari pemerintah saya tahu juga dia pakai penyelenggaran juga mungkin nggak tahu ya mungkin aja ya ini ya gaungnya mungkin ya kurang ya jadi jadi harusnya lebih promosi sebelum acara ini ya karena bisa lebih bisa lebih bisa maksudnya bukan dari gaung juga bisa iya mungkin dari dari apa dia itu agak-agak takut menyinggung mungkin ya atau kalimatnya ya jadi ini adalah hari pertama di tanggal 7 dan ini akan berlangsung sampai tanggal 10 hahaha jadi di hari pertama yaitu dibuka dengan pameran pameran tanaman pameran bonsai besok mungkin apa ya nanti saya akan share jadwalnya saya akan tunjukkan jadwalnya ada apa aja di sini nanti event-eventnya gitu sampai tanggal 10 tentunya tujuannya untuk mempromosikan kembali pariwisata yang tadinya sudah tidur karena pandemi ya PPKM kan dibatalkan kita nggak tahu aturannya seperti apa semoga aja aturannya eh apa ya perlu terhadap pelaku wisata biar pelaku pariwisata bisa kembali mendapatkan rezeki dan melangsungkan pelestarian budaya ini ini rumah warga yang memproduksi dan menjual tanaman-tanaman tropis dijual lah pasti-pasti dijual pasti dijual keren ini kita masuk ke rumah warga dana ini dia bangunan ini lagi naik soalnya iya oh ini sepeda sepeda lama bisa dijadikan tanaman ini yang saya sebut tadi ini dia bangunan lama khas dari penglipuran jadi kalau pernah lihat ada syuting-syuting terkait dengan lain ini seperti ini dia syuting disini untuk menunjukkan kebudayaan-kebudayaan Bali bangunan lama ini dia ini dapur ya dapur ini dapur seperti ini keren banget ini udah mungkin udah puluhan bahkan ratusan tahun ya keren ini homestay yang mau nginep mungkin ya bisa disitu keren ini dia bangunan sektor lama dan pengunjung bisa masuk ke sini untuk menikmati rumah-rumah warga ini juga akses menuju tetangga bisa langsung ke tetangga gitu jadi semua tetangga disini saling berhubungan itulah namanya konsep menyamu beraya ini adalah kumpulan dari bambu-bambu ya bambu-bambu aduh nggak kelihatan bro jadi ini tuh bambu yang dibentuk-bentuk seperti ini dan ditupuk-tupuk menjadi ngenteng tapi sayangnya hampir menuju rusak ya nggak kelihatan ya ini dia kerennya bang lipuran kita kehilangan teman apa teman-teman kita yang kehilangan kita gitu oke kita akan balik menuju ke tempat kita ngopi tadi ya kalau kalian penasaran tempat ngopi kita itu ada di pintu paling luar di karang memadu karang memadu karang memadu ini adalah tempat tempat di eh jangan jahil ya orang ngiram itu dimati gini nih hajar jadi karang memadu itu adalah karang atau tempat dimana kalau seandainya warga disini itu memadu adanya punya berpoligami kalau berpoligami mereka akan ditaruh disini gitu tapi sampai saat ini belum ada yang tinggal disini berarti masyarakat disini semua setiap pada pasangannya tidak ada yang berpoligami sehingga karang ini kosong dan dimanfaatkan oleh warga untuk membuat suatu usaha yaitu usaha kopi namanya pondok kopi begitulah kurang lebih ini sudah tempat diasingkan gitu ya tempat yang diasingkan oleh warga kalau seandainya mereka mereka berpoligami hebat warga disini enggak ada yang berpoligami oke dari kalang memadu kita masuk ke belakang terus sampai kita menemukan tempat ngopi punya teman saya ini teman kita ya jadi kita support usaha lokal tuh pondok kopi iya apa rencana kalian terhadap tempat ini prostitusi hahaha jadi disini mungkin kita bisa camping ya iya niya niya itu tadi nyonggok lihat itu tadi nyonggok Ini dia teman kita yang tadi kita ajak jalan-jalan Menghilang Dan nyangkut disini Gak apa-apa Teman senang Tapi sayangnya itu dia Senyum-senyum Gak punya pasangan ya Kasian Dia masih bernegosiasi Pada pemilik Bukan dia yang Bukan bapak ini Tapi kita disini kan bisa Bisa Ini dia pemilik dari Pondok Kopi Kita sudah cabut Dari penglipuran Sekarang kita akan Menuju Tempat makan dulu Sebelum kita pulang ke rumah matik masih Mari kita makan Apa Kalian ingat Dengan sesuatu Dengan warna ini Ini bukan Tempat lak-lak Tapi ini adalah Bakso Selamat makan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati